Pertama, kami memonitor adanya dokumen yang beredar di media sosial tentang status Saudari NM sebagai tersangka. Maka, kami menjawab bahwa Saudari NM belum kami tetapkan sebagai tersangka, sesuai press conference yang kami lakukan hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 yang lalu. Yang kedua, walaupun adanya kebocoran dokumen tersebut, akan kami lakukan penyelidikan dan penyelidikan tersebut. Terima kasih rakan-rakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.